Pemirsa peningkatan penumpang bus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta sudah nampak sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sementara itu, Bocakarus Mudik di Terminal Pulau Gebang diprediksi terjadi mulai 27 April. Ya baik, pemirsa sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Antusiasme masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik mulai meningkat dan terlihat di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berdasarkan pemantauan kami dan data yang kami terima, terjadi peningkatan jumlah penumpang mulai dari hamin 10 lebaran. Tercata jika biasanya, pada hari biasa penumpang hanya tercatat sebanyak 600 hingga 900 penumpang per hari. Namun, sejak hamin 10 jelang lebaran, penumpang mengalami kenaikan hingga 1.000 hingga 1.500 per harinya. Yang mana, meskipun kenaikan ini belum tercatat signifikan, namun dari pihak Kepala Satuan Pelaksana Terminal Terpadu Pulau Gebang memprediksi bahwa kenaikan signifikan akan terjadi pada hamin 5, yaitu pada tanggal 27 April hingga tanggal 30 April. Dan berdasarkan data yang kami terima, tercatat untuk tiket dari hamin 3 hingga hamin 1 sudah habis terjual dan diprediksi menjadi puncak arus mudik. Tercatat, sebanyak 3.000 calon penumpang akan melakukan perjalanan mudik menuju ke sejumlah destinasi, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Madura hingga Pulau Bali. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Harinta Purnyawan, Sutrisno, Ainews melaporkan.